Ketika Apple udah mulai ngelupain fingerprint sejak setahun lalu, para produsen Android sampai sekarang justru masih belum bisa move on dari sensor yang satu ini. Saat ini, sensor fingerprint di dalam layar, entah disebutnya fingerprint under display, in-screen fingerprint, atau apapun itu, selalu dihubung-hubungkan dengan smartphone flagship. Kalau fingerprintnya masih yang biasa, rasanya kayak cuma setengah flagship atau bahkan kayak bukan smartphone mahal. Beberapa orang terdekat saya, mulai dari sahabat, saudara, partner kerja, udah mulai nunjukin kertertarikannya buat nyobain teknologi ini. Dan entah berapa banyak dari kalian yang mungkin juga ngerasain hal yang sama, pengen nyoba. Kalau dipikir-pikir, emang ada beberapa alasan yang akhirnya bikin kita pengen nyoba fingerprint under display. Ada yang cuma karena penasaran, ada yang ngerasa biar nggak ketinggalan zaman, ada yang pengen tampil anti-mainstream, dan ada juga yang biar kelihatan lebih keren aja. Kalau saya sih dulu pengen coba karena biar kelihatan lebih futuristik dan nggak ketinggalan zaman. Maklum, terkadang ada gengsi yang harus dikejar sebagai seorang reviewer. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang waktu yang tepat buat nyoba fingerprint under display? Fingerprint under display adalah teknologi yang masih tergolong baru. Masih generasi pertama dengan umur yang baru 1 tahun. Artinya bakal ada penyempurnaan di generasi selanjutnya. Bandingin dengan fingerprint konvensional yang udah dirilis dari tahun 2011, di mana pastinya udah ngalamin banyak penyempurnaan selama 7 tahun belakangan ini. Entah itu posisinya di tombol home, di bodi belakang, atau bahkan di tombol power, sensor fingerprint konvensional saat ini punya performa yang super cepat dan akurat. Bahkan masih bisa berfungsi walaupun jari kita dalam kondisi lembab atau keringetan. Ini jadi suatu hal yang sulit untuk dilakuin ketika jari tangan kita berhadapan dengan sensor fingerprint under display. Jangankan saat jari kita lembab atau layar smartphone basah keujanan. Di kondisi kering pun masih sering terasa kurang responsif. Ya, begitulah performa fingerprint under display yang kebanyakan beredar sekarang. Rata-rata durasi unlock sensor fingerprint konvensional bisa di bawah 0,5 detik dengan tingkat kesuksesan di atas 90%. Sementara, durasi unlock fingerprint under display itu bisa sampai 1 detik dengan persentase error atau kegagalan yang masih tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan sensor fingerprint konvensional saat ini udah pake teknologi ultrasonic. Sesuai namanya, sensor ultrasonic ngebaca data sidik jari kita melalui gelombang ultrasonic yang bisa ditransfer ke receiver dengan super cepat. Sedangkan fingerprint under display yang ada sekarang kebanyakan masih ngandelin teknologi optikal. Pas kita nampilin jari ke layar, area sekitar sensor fingerprint bakal nyala lebih terang buat ngebantu ngebaca sidik jari. Dan di waktu yang sama ada sensor kamera kecil yang bertugas untuk ngebaca sidik jari tersebut. Proses ini makan waktu lebih lama. Belum lagi, tugas sensor ini lebih berat karena terhalang kaca layar smartphone. Jadi, kita harus menekan sedikit lebih kencang. Faktanya, dengan proses unlock yang lebih lama dan masih sering gagal, sensor fingerprint under display yang ada sekarang bakal bikin kita males buat pakenya. Dan hal ini udah saya alamin sendiri, di mana saya selalu pake fast unlock, dan hampir nggak pernah pake fingerprint di Mi 8 Explorer Edition ataupun Mate 20 Pro. Jadi, saya masih tetap setia dengan fingerprint konvensional, walaupun kurang futuristik dan udah terlalu pasaran, tapi terasa lebih efektif dan praktis. Lalu, kapan waktu terbaik buat hijrah ke fingerprint under display? Untuk sekarang ini, mending jangan pake dan lupain dulu fingerprint under display. Tunggu sampai teknologi ini udah bener-bener berpindah dari optical ke ultrasonic, jadi lebih cepat dan akurat. Bisa akhir tahun ini, bisa tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi. Kecuali kalau kalian punya budget unlimited, silahkan aja beli dari sekarang. Dan buat kalian yang masih setia pake fingerprint konvensional, kalian nggak perlu sedih ataupun galau. Keputusan kalian udah tepat, seenggaknya untuk saat ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.